Korban paling banyak meninggal dunia adalah disini kawan-kawan ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita Petualangan Alam Desaku Saat ini saya sedang meliput kejadian yang masalah gempa bumi di Cianjur ini kawan-kawan Ini adalah hari ke-17 di mana masyarakat sudah mulai aktif mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti nampak di belakang saya ini Mereka sudah mulai panen padi kawan-kawan karena kebetulan di beberapa pesawahan di Cianjur ini sudah mulai dipanen padinya Terus untuk itu warga-warga juga sudah mulai mengevakuasi barang-barang miliknya Mencari surat-surat berharga seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain Apa saja yang dibutuhkan warga saat ini diantaranya adalah yang pertama uang kawan-kawan tentunya Mereka butuh uang, terus yang kedua sembako berupa beras, sarden, ikan asin, minyak goreng, dan lain-lain Bagi Anda yang ingin menyumbangkan pakaian dan lain-lain mungkin sebaiknya ditahan dulu Karena pakaian di daerah Cianjur ini sudah sangat overload, sudah sangat banyak sekali kawan-kawan Terima kasih banyak, terima kasih banyak untuk yang mendonasikan pakaian Hari ini saya akan membagikan kembali uang milik Bapak Haji Zainal dan Ibu Hazza Juwariah Pemilik Toko Besi Marko Jaya di daerah Ranca Orae, Nyalinung Sukabumi Namun hari ini sasarnya saya akan membagikan kepada anak-anak kawan-kawan Supaya mereka juga ikut merasakan dapat bantuan dari Donatur Petualangan Alam Desaku Gaskun kawan-kawan, tanpa menupu lama-lama, kita langsung ke TKP Terima kasih telah menonton Jadi si Akang ini lagi, Kang lagi milih-milih kenteng yang masih kepakai ya Kang ya Siap Kang Nah ini warga sudah mulai mendirikan rumah lagi, namun kelihatannya sekarang ini panggung Terima kasih telah menonton! 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 Nah kawan-kawan, jadi disana ada pemukiman warga pada saat longsor jatuh ke sini dan menimpa warga yang ada di bawah sini nih Pastinya kawan-kawan banyak korban yang belum ditemukan, kita akan temui Bapak ini Selamat siang Bapak! Ya selamat siang Dengan Bapak siapa Pak? Saya Haji Adir Sian Oh Bapak Haji, Pak Haji masih dari Basaras juga? Saya dari Damkarcianyur Oh Damkarcianyur Sama Pak, saya juga dari Silaku Pak Pak, apakah disini ada korban meninggal yang belum ditemukan Pak? Betul, disini yang sedang kita cari ini adalah 8 orang Laporan dari warga yang belum ditemukan Identitanya saya kurang mengetahui Cuma orangnya aja 8 yang kita cari Jadi dalam kemarin Pertamanya memang 36 yang dilaporkan disini sudah diketemukan dan akhirnya bertambah Nah ini bertambahnya sepertinya disini nggak ada bangunan ini Bangunan adanya disini Di atas ya Pak ya? Karena terbawa oleh tumpahan tanah yang dari atas Yang dari atas ini kebawa ke sini Mungkin terbawa dan jatuh disini Makanya sedang dicari Dan ini beberapa orang ditemukan disini sudah banyak sekali Oh di bawah sini Pak? Di bawah sini sudah banyak sekali Apakah hari ini sudah yang ditemukan Pak? Untuk saat ini masih nih ya Pak Ini ya kemarin baru kemarin lusa Tiga orang disini ditemukan Baik Alhamdulillah Nah kawan-kawan itu ada orang lagi nyemprot-nyemprot air di bawah ngapain ya? Tapi lebih baik kita tanyakan kepada Pak Haji lagi kawan-kawan ya? Pak Haji Mau bertanya lagi nih Pak Haji Pak Haji itu orang yang lagi semprot-semprot air itu lagi apa Pak Haji? Itu sedang mengurai tanah Diprediksi korban ada di bawah sana Ya kan namanya juga kita mencari Yang kita tidak tahu lokasinya Berbeda dengan lokasi-lokasi yang awal Misalkan dari Rawacina Gintung Itu sudah jelas Tertutup oleh bongkahan rumah yang tertutup Dan kita sangat mudah mencarinya Pak, tapi itu memang harus pakai air begitu Pak ya? Ya Kalau tidak pakai air mau bagaimana? Ini cara menguraikan tanah ini dengan air yang sangat mudah Dan nanti mengalir Terbawa tanahnya ke air yang rendah Dan nanti kelihatan Misalkan kelihatan tangannya Kelihatan kakinya Nanti tinggal kita Kurai lebih hati-hati lagi Oh gitu Karena mungkin kalau menggunakan cangkuh ya Pak ya? Wah itu sangat hati-hati Jadi nanti kena orangnya Apalagi ini sudah hari ke? Hari ke-15 ini Iya, jadi kemungkinan kondisi mayatnya juga sudah Sudah hancur Tidak utuh lagi ya Pak ya? Tidak utuh ya Oh iya, jadi ternyata ada tekniknya ya Pak ya? Oke Kalau saya kan orang awam saya kira lagi apa itu gitu loh Pak Iya betul-betul Baik Pak Haji terima kasih banyak Hal ini tentu akan sangat menambah wawasan untuk masyarakat pada umumnya Karena masyarakat hanya tahunya nonton-nonton di TV Hanya tahunya pemadam kebakaran itu untuk memadamkan kebakaran Pak Jadi kami disini untuk pemadam kebakaran, penyelamatan Jadi penyelamatan disini mungkin aja Datang ke rumah ada binatang buas Seperti tawon, monyet, atau apa yang tidak bisa mengganggu Silahkan damkar telepon Oh itu bagian damkar ya? Ada pohon tumbang apalagi seperti ini Oh itu? Bencana yang sangat besar Dampar ya Pak ya? Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan Apalagi terjadinya kebakaran Wah itu Itu udah bagiannya Baik Pak Haji Siap Terima kasih banyak informasinya Semoga Bapak dan tim sehat selalu Amin Dan diselamatkan dalam bertugas amin amin ya Allah Ya Rabbal Amin Bangga Pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan ini kawan-kawan nampak bagian atas daripada longsoran tadi yang dibawah Saya pengen lihat dari atasnya seperti apa Tapi ini terus terang resikonya sangat tinggi kawan-kawan Apabila terjadi kembali gempa maka aduh Amin amin sang bayi tapi Allah Akbar Oh jadi ini dibikin jalan eh dadakan nih Ya kesini karena yang dari sana tuh hancur lebur Allah Akbar Coba kita akan lihat kawan-kawan Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Aduh saya takut ada gempa susuran aja deh Kalau ada gempa susuran udah deh Allah Akbar Mudah-mudahan saya diberikan keselamatan Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Saya langsung dari tanah longsoran ini kawan-kawan Luar biasa dahsyatnya ke 4 Janu Dan inilah korban paling banyak meninggal dunia adalah disini kawan-kawan ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Tuhan Gusti No Agung Allahu Akbar Inna lillahi wa inna ilahi rajiwan Lihat kawan-kawan Gempa ini Sangat dahsyat sekali kawan-kawan Dan itu adalah Jadi setengahnya daripada Gunung ini Amruk ke bawah dan Berkeping-keping seperti ini kawan-kawan tuh Inna lillahi wa inna ilahi rajiwan Dan ini disini tuh sebetulnya padat Padat sekali rumah penduduk kawan-kawan daerah sini Maka dari itu disinilah Korban meninggal dunia paling banyak Ya Nah ini dia Para petugas-petugas negara Yang sedang mencari Mengevakuasi Pak punten pak Ya sedang mengevakuasi warga Pak di palihdete seiranya Seir bumi palihdete Ya Allah Akbar Menurut masyarakat yang ada disini Dan dinas-dinas berkait pemerintah kawan-kawan Ya kemungkinan sangat besar Ya Korban gempa bumi Cianjur itu Ada di lokasi ini kawan-kawan Dan ini masih ada Jenajah yang belum dievakuasi Karena sulitnya medan Gempa bumi ini kawan-kawan ya Sampai diturunkan satuan anjing pelacak Untuk mencari evakuasi kawan-kawan Dan itu jenisnya kalau tidak salah Belgio Milenois Yang sudah dilatih oleh Tentara Untuk mencari korban Nah kawan-kawan Di banyak kendaraan disana Itu adalah jalan raya Bandung Jakarta Ya dan kesininya adalah Tapal Kuda Cugenang kawan-kawan Para petugas terus bekerja keras kawan-kawan Untuk menggali korban Atau mencari korban Ya karena medan ini cukup sulit kawan-kawan Karena tanahnya sangat tebal sekali Ya dan Boleh dikatakan tanahnya juga sangat berlumpur Ya disini awalnya ini pemukiman warga kawan-kawan Sehingga disinilah Banyak korban yang Tidak, belum ditemukan Alhamdulillah Alhamdulillah ini sepotong lagi masih Mereka mungkin kalau tempat masih bisa melarikan diri Tapi kalau longsor begini kawan-kawan nih Ya gimana lagi Langsung grup begitu kan Jadi kesempatan untuk menyelamatkan diri Sangat sulit sekali Dan sangat kecil sekali kawan-kawan Dan hari ini banyak sekali dari satuan polisi militer Untuk membantu mengevakuasi kawan-kawannya Alhamdulillah Dari semua jajaran Pemerintah turun tangan nih Bahu-membahu Membantu korban gempa kawan-kawan Alhamdulillah nih Allahuakbar nih Gumpalan tanah Inna lillahi wa inna ilhaji'un Ya Allah Ya Tuhan Hambamu ini Cukupkan sampai disini untuk bencananya ya Allah Kami tidak kuat ya Allah Untuk menjalani bencanamu ya Allah Allahuakbar Gusti Berdasarkan informasi dari Bapak RW di Cugenang tadi kawan-kawan Bahwa terdampak gempa longsor di Cugenang itu Dievakuasi ke lapangan Joglo ini kawan-kawan Dan saat ini saya sudah berada di Joglo Dan kita akan temui sesepuh-sesepuh atau aparat keamanan disini kawan-kawan Sementara Pak Bapak Binsa sedang mengumpulkan anak-anak Dan saya dibantu oleh Pak Bapak Binsa dan Para ABRI Angkatan Persenjata Publik Indonesia Ya Akan menyalurkan Uang bantuan Uang bantuan dari Bapak Haji Zainal Dan juga Hajah Zuhariah Pemilik Pemilik Sampai Dan Pemilik Sampai Pak Tentara Alhamdulillah 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 Makasih Bilang makasih, bilang makasih 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 Bilang makasih Bilang makasih Ini adek Ini adek Kesitu ya Pak itu adek-adek ini ada-ada pak Banyak Banja So So Makasih Makasih Banyak Banyak Makasih 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 ini bukan pengungsi oh bukan, jangan ini khusus pengungsi Pak Wiminsa kalau gitu nanti mungkin saya akan datang lagi di suatu saat untuk memberikan sedikit lagi Pak bagi keluarganya yang memang terdampak meninggal dunia Pak atau disini sekarang ada anak yatim gak kalau anak yatim saya berikan lebih ada gak ibu-ibu semua anak yatim kumpulkan saja ini pengungsi Pak iya dari sini dari tadi kemana tanda mana oh iya mana oh gitu iya ini Pak ini yatim piatu oh iya kumpulin yang yatim piatu kumpulin aja ya jadi kita sekarang mau ngumpulin yang anak yatim piatu Pak Wiminsa kita mau ngumpulin anak yatim piatu Pak ya ada berapa orang semuanya dan pastikan itu dari yang korban gempa juga ya Pak ya siap Pak terima kasih Pak bantuannya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sudah bersama anak-anak yatim yang terdapat korban gempa longsor di daerah Cukenang ini kurang lebih ada 12 orang tadi ya Pak ya Pak ini kita akan berikan santunan lebih ya Pak ya dibanding dengan mereka yang masih ada orang tuanya ini ada dari Bapak Jody Raharjo Pak di Cirebon ya Bapak Jody Raharjo menitipkan uang kepada saya tolong diberikan kepada korban gempa anak yatim seperti itu ya Pak ya ini akan saya berikan mungkin tidak banyak karena harus dibagi-bagi ya Pak ya baik kita saya akan mulai dari sini dulu ya ini kalau adik ini meninggal itu siapa? Bapak kalau Bapaknya meninggal ya baiklah kita akan berikan masing-masing peningguan adik peningguan adik kalau saya nanya silahkan adik menang-masing Sebentar dulu ya Bu ya Saya hanya akan berikan anaknya yang ada Kalau yang tidak ada ya mohon maaf Baiklah kawan-kawan Saya sekali lagi dibantu sama Pak Adek Terima kasih banyak nih Pak bantuannya Pak Berjalan lancar pembagian rezeki korban gempa Untuk Cian Yul Pak Ini dari Bapak Joni Rahaja Terima kasih banyak ya Pak ya Baiklah kawan-kawan Dengan berakhir pemberian tadi kepada anak-anak yatim Atau berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini Wabilahi tobi kolidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!